halo welcome back to my another video di video kali ini aku mau share dua resep nastar terbaik yang pertama ada nastar premium kemudian yang satu lagi ada nastar yang ekonomis yang terbuat dari telur bus so you have to watch this video check this out nah apa-apa aja sih bahannya yang pertama ada butter aku menggunakan full butter kalau kalian mau mix dengan margarin juga boleh kemudian ada terigu maizena dan susu selanjutnya ada gula halus next ada vanilla extract kemudian ada kuning telur nah untuk isiannya pasti ada si selai nanas untuk resep lengkapnya bisa klik link yang ada di atas ya nah kita langsung aja masuk ke proses yang pertama kita mau kocok dulu nih si butter dengan kuning telur nah untuk proses ngocoknya ini jangan terlalu lama ya jadi kalau misalnya terlalu lama itu nanti membuat si adonan nastarnya ini meleber ketika dipanggang gitu jadi bentuknya itu jadi aneh jadi ini di mix hanya sebentar aja hanya apa ya biar si butter ini agak sedikit soft aja sih gitu kemudian masukkan gula bubuk nah gula bubuknya itu dipastikan harus diayak dulu ya jadi biar benar-benar halus gitu tidak ada gerintil gerintilnya ini di mix juga sebentar aja asal tercampur aja selanjutnya jangan lupa untuk di scrap bagian dasar mangkoknya jadi biar benar-benar rata tercampur lalu masukkan vanilla extract kalau nggak ada vanilla extract atau vanilla essence juga nggak masalah bisa pakai vanilla bubuk nanti dicampurnya ke bahan yang kering atau kalau nggak ada sama sekali juga nggak masalah itu hanya opsional aja sih untuk lebih menguatkan aroma nah lalu kita masukkan bahan keringnya ini dimasukkan secara bertahap jadi jangan sekaligus nah kalau aku disini menggunakan spatula untuk ngaduknya boleh juga dengan sendok kayu lalu ini kalau misalnya agak sudah sangat susah untuk mengaduknya pakai spatula bisa menggunakan tangan tapi pastikan tangannya itu dibungkus pakai sarung tangan ya kan ada yang plastik ada yang karet kenapa karena ini kan full butter jadi biar si adonannya itu tidak panas terkena tangan gitu karena kan tangan kita ini panas ya boh gitu jadi jangan sampai nanti si butternya itu meleleh nah ini diaduk sampai dia bisa dipulung selanjutnya aku menggunakan sendok takar untuk mencetak si adonan jadi biar adonannya itu sama rata buletnya nah ini aku menggunakan 1 sendok teh untuk takarannya atau kalau misalnya nggak punya sendok takar seperti ini bisa menggunakan timbangan jadi ditimbang satu-satu adonannya gitu kalau pakai filling juga boleh kalau sering buat pasti fillingnya dapat deh nah kemudian tengahnya itu dibuat cekungan kemudian masukkan si selai nanasnya selai nanasnya juga ditimbang gitu jadi ukurannya itu biar sama semua nah ini di rapetkan selai nanasnya dibungkus dengan adonan pastikan benar-benar rapat gitu jadi biar tidak ada apa namanya rongga di dalamnya jadi nanti ketika dipanggang memang hasilnya itu bagus mulus bentuknya bulat gitu nah ini ketika kita membulatkan ini itu dipastikan juga harus mulus tapi tidak boleh lama-lama di tangan juga gitu karena tangan kita akan panas ya bok emang kalau buat nastar ini kuncinya itu hanya kesabaran gitu nah kira-kira mulus seperti ini ini udah oke kemudian letakkan di atas loyang sudah dialasin dengan kertas roti atau pakai silpat seperti aku ini atau sudah di olesin dengan margarin atau butter itu juga gak apa-apa so guys aku pengen tau dong kalian itu lebih suka nastar dengan tampilan yang kinclong mulus atau yang tampilannya retak-retak tapi seksi jadi aku tuh punya temen banyak yang jual nastar tapi tampilannya tuh retak-retak tapi kalian tuh seksi dan rasanya tuh enak so jadi kalau kalian buat nastar tampilannya retak-retak dan rasanya tuh enak jadi jangan dikira buat nastar itu harus tampilannya mulus no 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 nah ini udah mulus udah selesai semua aku tata di loyang ini siap aku bakar tapi ini belum aku olesin kuning telur ya jadi ini masih proses pembakaran yang pertama seperti yang aku bilang buat nastar itu kuncinya harus sabar nah ini sudah selesai dipanggang tahap pertama ini udah setengah matang ini dibiarkan dulu dingin sebelum dioles kemudian untuk olesannya disini aku hanya menggunakan kuning telur kemudian susu dan sedikit putih telur jadi tidak ada pakai minyak sama sekali fungsinya putih telur itu untuk membuat kinclong hehehe nah ini diaduk rata kemudian dioleskan ke nastar yang sudah dingin jadi pastikan nastar ini pada pemanggangan pertama itu itu sudah benar-benar dingin kemudian dioles kalian mau oles satu kali aja atau dua kali olesan itu gak masalah atau kalau misalnya mau warnanya lebih cakep pakai telur omega atau diberi pewarna kuning sedikit tapi aku gak sarankan madu sih kalau madu warnanya agak lebih sedikit agak kegosong-gosongan gitu walaupun tidak gosong sebenarnya nah ini setelah dioles semua biarkan dulu dia dingin jadi biar dianginkan dulu olesannya jangan langsung dimasukkan ke oven nanti jadinya berutusan gitu nah ini sudah dipoles semua kemudian sudah dianginkan dan siap untuk dipanggang tahap kedua sampai matang oles sudah matang sudah didinginkan dan sudah dikasih alas untuk dimasukkan ke toples udah cakep gimana temen-temen bahan-bahannya yang pertama ada kuning telur rebus selanjutnya ada gula halus next ada butter atau mentega jadi butter dan mentega itu sama ya kemudian margarin kalau aku pakai royal palmia kemudian ada bahan keringnya terigu maizena dan susu bubuk nah kita lanjut ke proses yang pertama aku mau hancurkan dulu kuning telur rebusnya dengan cara diparut nah jadi ceritanya aku dapat resep ini tuh dari Hai Kak Tunas yang ada di Bali sana ini udah lama sekali aku gak tahu udah berapa tahun yang lalu terus udah sering aku pakai untuk dimakan sendiri untuk jualan juga oke jadi kalian juga bisa pakai ini walaupun butternya yang dipakai hanya sedikit tapi rasanya itu gak beda sama yang premium kalian cobain sendiri di rumah terus setelah kuning telurnya ini diparut kita campurkan dengan si mentega dan margarin kalau aku menggunakan tangan aja untuk mencampurkan mereka ini kalian bisa menggunakan sendok kayu atau spatula atau boleh pakai mixer nah jadi ceritanya guys pada zaman dahulu itu ciwi-ciwi Indonesia ini pengen ngebuat cookies tapi daya beli masyarakat kita dulu kan masih rendah ya jadi untuk membeli butter itu sangat susah sekali karena harga butter kan mahal ya bawa produk impor nah jadi mereka berfikir lah gimana caranya bisa membuat cookies yang enak seperti yang dibuat noni-noni Belanda pada saat itu jadi mereka berkesperimen lah pakai kuning telur rebus ini dan tak disangka dan tak digana hasilnya kok enak eh kan nah tersebarlah cara pembuatan adonan cookies dengan menggunakan kuning telur rebus gitu kita cut dulu ceritanya lanjut ke prosesnya kemudian masukkan si gula halus ini tetap diaduk rata juga kalau mau pakai tangan silahkan ya tapi jangan lupa pakai sarung tangan selanjutnya kita masukkan bahan keringnya bertahap ya jangan sekaligus dimasukkan semua nah kalau misalnya kalian rasa nih adonannya masih agak sedikit apa namanya ya agak lengket boleh ditambahkan terigunya tapi jangan sampai melebihi 100 gram nah lanjut ke ceritanya itu jadi kalian tuh bisa menggunakan telur rebus ini gak hanya pada adonan nastar bisa juga ke adonan cookies lainnya jadi kalau misalnya apa namanya ya proses pemanggangannya itu benar jadi cookiesnya itu bisa tahan lebih lama gitu karena menggunakan telur rebus ini terus putih telurnya gimana Inna ya bisa dibuat ke menu lain kayak misalnya di sambal cake atau buat isian risol ya kan nah ini udah selesai sudah kalis mau aku bulet-buletin dulu mau aku cetak nah seperti biasa aku menggunakan sendok takar ini ukurannya satu teaspoon satu sendok makan jadi ini aku cetak dulu sebelum aku isi jadi biar mudah tangannya tuh gak lengket-lengket sama selain nastar nantinya ini dicetak-cetak sampai selesai atau kalian bisa menggunakan timbangan jadi ditimbang satu-satu biar sama rata buletnya selanjutnya aku mau isi dengan selain nastarnya yang juga sudah aku bulet-buletin nah dipastikan pada saat kita memulung si nastar ini benar-benar padat benar-benar rapat jadi jangan ada berongga karena nanti kalau berongga ketika dipanggang itu hasilnya jelek gitu jadi kayak melenyot gitu loh dia jadi adonan yang tidak menempel pada nastar pada selainnya itu akan melenyot gitu jadi bentuknya itu agak kurang cakep gitu nah ini sudah ditata di dalam loyang kemudian mau aku panggang dulu setengah matang jadi ini belum dioles sama sekali atasnya dan foil ini sudah selesai pemanggan yang pertama dibiarkan dulu dingin jadi sebelum dipoles itu biarkan aja dulu dingin jangan dipoles dalam keadaan masih panas nanti akan gerutul-gerutul atasnya nah ini sudah dingin sudah bisa kita poles dengan kuning telur untuk polesannya itu aku hanya menggunakan kuning telur kemudian sedikit susu cair dan sedikit putih telur jadi hasilnya bisa tetap shiny kemudian atasnya itu juga tidak kelentek-kelentek polesannya jadi merekat gitu lalu tidak berminyak karena aku tidak pakai minyak sama sekali nah ini setelah dipoles gini jangan langsung dimasukkan ke dalam oven tapi biarkan dulu diangin-anginkan sampai polesannya kering baru dimasukkan ke dalam oven nah untuk pemanggangannya itu 140 derjat kurang lebih 40-50 menit ya dari pemanggangan pertama memang lebih apa ya lebih ribet ya memanggang cookies gitu kita pakai suhu oven yang rendah dengan jangka waktu yang lebih lama gitu jadi kalau misalnya ini setelah 45 menit ternyata belum matang gitu kan nah ovennya itu suhunya jangan dipanasin jangan ditinggiin gitu jadi tetap pada suhu yang itu tapi jangka waktunya lebih dilamakan lagi nah ini sudah diselesai dipoles semua ini mau aku angin-anginkan dulu sebelum dimasukkan ke oven untuk pematangan voilas udah jadi ini masih panas jadi aku biarkan dulu di dalam loyang seperti ini jangan dulu dipindahkan nanti beberapa menit kemudian dipindahkan ke cooling rack biar lebih dingin setelahnya baru dimasukkan ke dalam toples nah gimana cantik kan dan rasanya juga gak kalah sama yang premium dan tetap bateri jadi kalian harus coba ini di rumah bisa dijadikan ide jualan juga karena gak boros bater ya say dan terima kasih yang udah nonton video aku kali ini jangan lupa di subscribe di like, di share, di komen kemudian follow juga ya akun instagram aku at ina sofiana kirana selamat berbuka puasa daa daa terima kasih